Hai lor, hari ini kita akan membahas game Fableborn karena sekarang mulai season keduanya bagi dulu lor yang ketinggalan season pertama wajib ikutan season keduanya ini karena ada total 5 juta essence ya kalau gak salah, kita coba daftar dulu daftarnya pakai akun google kayak gini otomatis nanti akan nyambung ke dalam gamenya buh kalau gak punya pc apakah bisa pakai android? bisa banget, gak harus pakai pc asal ada android, ada browser dan ada internet dulu bisa ikutan event ini pertama yang harus dulu ketahui adalah punya akun kalau sudah punya akun, selanjutnya adalah kita bisa ikutan event yang ada disini kita kumpulan essence sebanyak-banyaknya misalnya ya, daily quest kita bisa ikutan daily quest setiap hari untuk dapatkan essence ini kita claim, tadi saya sudah melakukan repost soalnya lor ini adalah misi-misi yang harus dulu selesaikan dan hanya bisa diselesaikan sekali doang misal download ya, kita coba klik, kita accept saya sudah selesaikan ya quest ini di hp makanya saya bisa claim kita bisa cek disini, nah ini tampilannya mirip banget baik di hp atau di browser selama punya internet bisa nih nah di quest ini nanti dulur bisa selesaikan disini kita claim kayak gini nanti otomatis essence kita akan bertambah ini juga ada tambahan disini ya kalau sudah download, download bisa mainin gamenya sambil menyelesaikan tugas yang ada disini contoh kayak di like, lalu follow juga kita tinggal follow like gini doang lor gak rugi ya, kayak gini doang nanti bisa ditinggal, selesaikan tugas yang lain sambil mainin gamenya disamping itu juga nanti cek aja setiap hari karena akan ada misi harian karena semakin banyak essence ini pasti rewardnya akan semakin besar juga lor disamping itu juga akan ada green price dan green price ini nanti bisa kita dapatkan kalau kita masuk di ranking 100 besar leaderboard ini saya aja masuk di 74 ribu ya soalnya baru ke kumpul 40 lor season 1 kemarin itu saya gak terlalu niat jadi saya coba fokus di season kedua ini bagi yang gak ikutan season pertama bisa ikutan season kedua dan kita target 100 ribu bronze leaderboard sambil ngumpulin essence sebanyak-banyaknya setelah dolor paham misi yang harus diselesaikan selanjutnya dolor mainin gamenya nah untuk mainin gamenya sendiri dolor bisa cek manage profile ketika kita klik manage profile otomatis kita akan diarahkan ke website ini ya jadi akun game dengan website ini nanti akan jadi satu ya atau akan terkonek asalkan emailnya sama jadi pastikan nanti kalau daftar emailnya harus sama biar progressnya, accessnya ini akan terbaca di dalam game atau website untuk main game ini cukup sederhana ya disini ada dua jenis yaitu campaign raid sama raid live event untuk awal-awal kita main di campaign raid ini selesaikan dan sering main campaign raid lalu selesaikan quest ini untuk mencari gold sama gem ini ya anggap aja gem ini ya gem jadi selesaikan quest sama selesaikan campaign raid saya coba main sekalian kita coba ya saya pakai yang paladin karena sudah level 2 dan saya lebih gampang mainnya karena nanti saya kasih tau trik mainnya ya kalau saya nanti dolor terserah mau mainnya itu strateginya kayak gimana kalau yang paladin saya biasanya pakainya kayak gini lor bentar semoga gak mati ya soalnya disini kita gak bisa darahnya itu gak bisa nambah bentar nah kita imun disini imun ya biar kita gak bisa diserang musuh lalu ini jurusnya pakai yang ini petir jadi areanya itu nanti kena petir kita masuk bentar kita tunggu ini loadingnya selesai karena ini penting memang lor bentar kita tunggu dulu ya oke kalau saya imunnya dinyalain abis ini ya strateginya itu imunnya dinyalain abis itu kita petir nah mantep kan kayak gini lor lalu kita sledding kita tebang-tebang kayak gini nah jangan lupa imun lagi penting banget jangan sampai gak imun kita sledding imun serang namenang pokoknya jangan sampai di bawah setengah biar untuk amannya ya kalau mati itu kita harus main dari awal lor nah kalau saya itu strateginya imun petir ini petir area nah bentar bentar kita gini dulu imun petir kita tebang sledding sledding juga untuk lari lor bintang 3 kan kalau saya gitu kenapa saya suka paladin strateginya kayak gitu nah untuk main game ini kita kan nanti dapat gold sama gem ini nih gak masalah kita next aja fungsi dari gold sama gems kita gunakan untuk upgrade unit ini nah kayak gini ya kita upgrade kayak gini nih powernya defense agility ini nambah disamping itu juga unit harus kita upgrade juga lor karena disini juga biasanya ada quest upgrade kita coba upgrade unit disini nah ini yang saman ya kita upgrade bisa gak nah ini gak bisa goldnya kurang kalau yang saat D itu yang mana bentar ah ini 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 sorry ini yang di upgrade nih hero ini nih nah ini juga kurang ya jadi kita upgrade untuk menyelesaikan quest nah kenapa kita harus upgrade upgrade unit sama hero biar nanti dolor bisa main di raid live event ini disini ini yang penting karena disini nanti kita bisa dapat gold essence essence ini ya ini namanya gold essence kalau yang disini namanya bronze essence bedanya apapun bedanya saya tidak menemukan info secara rinci ya tapi kalau dari tingkatannya yang namanya gold itu lebih tinggi daripada bronze kita bisa cek di bagian account ini disini nanti kelihatan gold essence kita berapa terus silver essence berapa dan bronze essence berapa nanti kalau seandainya dolor masuk di leader port ini dolor bisa dapat gold essence kan nah nanti pasti akan kelihatan gold essence yang kita miliki ini disini akan kebaca otomatis kalau bronze nya kan udah nih 75 gold nya nanti kalau kita rajin main ya kita dapat ranking nya ini banyak banget lor sampai di atas 200 jadi gak perlu khawatir soalnya disini reward nya itu sampai 5 juta hampir 5 juta gold essence disiapkan di event kali ini oleh pihak fableborn season 2 karena di season 2 ini ada menu baru yaitu adventure sama pvp event ini ini katanya adalah menu baru yang disiapkan di season 2 bagi yang season pertama kemarin gak ikutan nah dolor bisa ikutan ini untuk ngumpulin gold essence ini terus ini masih ada nih di atas 200 masih dapat 400 gold essence apakah dapatnya banyak ya kita gak tau lor kita kan yang namanya usaha nah disini ini leaderboard survive many wave jadi semakin banyak wave yang kita survive maka bisa dapat ranking yang tinggi kalau disini sih sampai 13 wave ya untuk yang ranking 300 nah kalau dolor bisa bertahan di atas wave 13 kayak wave 14 15 ya dolor bisa nih sampai di ranking 12 itu nah cara mainnya itu kita ngumpulin gold essence nanti pasti akan kelihatan di profil kita ini jadi sambil nyelesaikan quest yang disini dolor juga sambil mainin gamenya di survival mode nah kita coba main ya saya coba main lor saya juga penasaran kita write saya strateginya tetep ya immune sliding itu penting lor nah ini wave pertama nih wave clear kita immune kita upgrade kita sledding sambil lari ya kabur immune pedang immune lagi nah ini wave berapa nih wave 2 nih kalau gak salah kita kabur dulu kita kumpulin kita giring lor nah kita sledding kita kabur sip mantap bentar 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 wah benang ini ini kok gak keliatan wave nya ya wah itu boss nya tuh kayaknya tuh immune 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 nah ini pentingnya naik level ya jadi kita biar lebih kuat lor kalau main game game wave kayak gini makanya harus rajin main di wave yang campaign dulu sebelum main yang wave ini nah ini masuk wave 5 nih nah mati lor di level 4 wave 5 terlalu harus naik ya nah ini masuk ranking 4 ribu tapi lumayan tuh ranking 4 ribu di wave 4 kita sudah dapat gold essence tuh level 4 ribu ya dan disini saya main campaign rate nya ini baru level 5 ini jarang main memang lor kebanyakan game ya karena saya banyak game yang harus saya review lor jadi ya nanti dolar pilih-pilih lah mau main game yang mana wave 4 born ini masuk rekomendasi termasuk super jam arena fight itu masuk rekomendasi ya cuman untuk cuanya ya kita gak tau ragnarok juga kemarin itu masuk rekomendasi tuh apalagi yang suka game-game ronin kalau menurut saya sih lumayan loh kita main di wave 4 aja di ranking 4 ribu dapat gold essence 200 ya gak usah muluk-muluk 200 besar lah 245 dengan main ya ala kadernya itu masih dapat 245 ranking 300 besar dapat cuman 400an ya kembali dolar mau target sampai tinggi ya effortnya juga butuh waktunya juga memang butuh gitu dan campaign rate nya ini kalau bisa ya sering dimainin itu tadi bagaimana cara urutan main di game spellborn ini bagaimana fokus mainnya terus kita itu harus ngapain ya kita memang fokus di campaign rate ini agar ngumpulin gem sama gold biar kita bisa upgrade hero kita ini dan agar bisa bersaing di raid live event fokusnya itu ngumpulin gold essence ini ya nanti akan kelihatan jadi nanti dulu selesaikan tugas mainin gamenya kumpulkan gold essence bronze essence dan lain-lain karena itu nanti yang bisa kita tukarkan untuk jadi reward entah itu token entah yang lain kita tunggu informasi lebih rincinya febelborn ini mendapatkan pendanaan sekitar 5,5 juta di tahun 2023 kemarin pada bulan Juni investornya itu cukup banyak ya dulu bisa baca disini nih termasuk yang plus 3 cuman gak kelihatan nah ini disini ada avalanche oh bukan avalanche ya avalanche beda tuh tapi yang terkenal itu simak capital sama merit circle memang mereka kok saya lihat itu sering fokus di game NFT ya merit circle sama simak capital plus animo cup brand kalau masih bingung atau punya request tinggalkan jajahnya di kolom komentar jangan lupa di like dan di share untuk support channel ini agar terus berkembang kita pantau game-game kayak gini ya sekian maturnuhun lho set siis sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati kita selamat menikmati set siis 37 hype اب masa logur vertikal